Halo Sobat Rotas, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Xavi Hernandez bahas soal kepulangan Lionel Messi ke Barcelona. Melatih Barcelona, Xavi Hernandez telah mengeluarkan komentarnya terkait kepulangan Lionel Messi. Dalam komentarnya, pelatih berusia 43 tahun itu mengatakan bahwa pintu akan selalu terbuka bagi Messi jika ingin kembali secara sensasional ke Barcelona. Kenapa tidak? Kata Xavi Hernandez dikutip dari Sportbible. Saya pikir itu tergantung padanya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Tentu saja, Barcelona selalu menjadi rumah Messi. Pintu akan terbuka untuk Leo, terutama jika saya pelatih di sini. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Keputusan lebih bergantung pada Messi daripada klub. Pujar Xavi menambahkan. Di sisi lain, masa repan Lionel Messi di Paris Saint-Germain kembali menjadi spekulasi. Beberapa minggu yang lalu disebutkan bahwa Lapulga siap untuk menaikkan kontrak baru dengan Les Paris Saint. Kini, Messi justru dilaporkan enggan menambah masa baktinya di Paris Saint-Germain. Tidak diketahui alasan mengapa pemain berusia 35 tahun tersebut mendadak mengubah keputusannya. Dengan keengganan Messi untuk menambah masa baktinya di PSG, Barcelona mempunyai kesempatan besar untuk memulangkannya ke Camp Nou. Banyak dari pendukung El Barca masih mencintai dan berharap eks-kapten dan legenda hidup mereka tersebut kembali ke Katalunya. David Beckham juga fan Messi, menjelaskan mengapa dia pilih Lionel Messi menjadi pemain favoritnya. Legenda sepak bola Inggris, David Beckham menjelaskan alasan mengapa Lionel Messi menjadi pemain favoritnya untuk ditonton dalam permainan sepak bola. Menyerang Paris Saint-Germain, Lionel Messi adalah pesepak bola yang disukai banyak pemain saat ini. Termasuk yang suka dengan permainan Lionel Messi adalah mantan bintang Manchester United, David Beckham. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN Argentina, salah satu pemilik klub MLS Inter Miami menjelaskan mengapa dia senang menonton Messi. Beckham mencatat kualitas di lapangan, tetapi ada juga aspek di luar lapangan yang membuatnya tertarik pada pemain Argentina itu. Itu pasti Messi, kata Beckham dikutip dari PSG Talk. Saya menyukai Leo karena berbagai alasan. Saya mencintainya karena dia ayah yang hebat. Saya mencintainya karena dia punya keperibadian yang hebat karakter. Dia orang yang hebat, kata Beckham. Tapi saya pikir apa yang disukai semua orang tentang dia adalah cara dia memainkan permainan. Dia memainkan permainan dengan semangat. Dia memainkan permainan hanya dengan cara dia bermain. Dan saya pikir Piala Dunia yang lalu ini lagi. Saya pikir cara dia bermain untuk timnya, untuk negaranya dan memenangkan Piala Dunia itu adalah momen yang luar biasa baginya. Dan saya suka menonton pemain seperti dia. Beckham mungkin juga berkampanye agar Messi pergi ke Miami, karena klub yang berbasis di Florida Selatan itu telah dikaitkan dengan bintang Paris Saint-Germain tersebut. Sergio Ramos akhirnya akui Lionel Messi sebagai yang terbaik. Sergio Ramos memiliki sejarah persaingan dengan Lionel Messi saat mereka berdua bermain di La Liga pada dua klub yang memiliki rivalitas kuat yaitu Real Madrid dan Barcelona. Ramos bermain untuk Real Madrid sementara Messi bermain untuk Barcelona dan keduanya sering saling berhadapan satu sama lain dalam laga sengit El Clasico. Akan tetapi, kini keduanya bermain bersama bahu-membahu di squad PSG. Karena kini menjadi rekan satu tim, Ramos akhirnya mau mengakui Messi sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat melakukan interview dengan PSG TV. Akhirnya, penderitaan harus bermain melawan Messi selama beberapa tahun sudah berakhir. Sekarang saya benar-benar menikmati bermain bahu-membahu bersama dengan dirinya. Saya akui dia adalah pemain sepak bola terbaik yang pernah ada, puji Ramos kepada mantan musuh yang kini menjadi rekan satu timnya tersebut. Di sisi lain, masa depan Lionel Messi di PSG masih dipertanyakan. Kontrak sang pemain dipastikan akan segera habis pada akhir musim ini. Dan sampai sekarang belum diketahui apakah Messi akan memperpanjang kontraknya di PSG atau tidak. Soal selebrasi lawan Belanda, Lionel Messi mengaku sempat bertanya-tanya mengapa melakukannya. Lionel Messi mengaku bahwa ia sempat mempertanyakan mengapa ia melakukan selebrasi, meletakkan kedua tangannya di telinga saat melawan Belanda di perempat final Piala Dunia 2022. Saat Messi mencetak gol kedua bagi Argentina, ia menuju ke arah bench dari Belanda dan melakukan selebrasi seolah mendengarkan omongan dari Van Gaal. Sebenarnya, saya tidak merencanakan selebrasi melawan Belanda dan saat mereka memperkecil ketinggalan kedua-satu, saya mengatakan ke diri saya sial kenapa saya melakukan itu, ucap Messi dalam sebuah wawancara. Di dominasi penggawa PSG, 5 pemain terbaik leg 1 2022-2023. Persaingan di leg 1 2022-2023 berlangsung cukup ketat. Namun Paris Saint-Germain masih menjadi yang terbaik pada ajang Liga Perancis tersebut. Ya, PSG masih memimpin kelas main leg 1. Kesuksesan PSG merajai leg 1 karena memiliki sederet pemain berkualitas. Mereka di antaranya Neymar, Kylian Mbappé, hingga megabintang asal Argentina Lionel Messi. Para penggawa PSG tersebut bahkan mendominasi daftar pemain terbaik leg 1 2022-2023 hingga pekan ke-21. Mereka mendapatkan rating tertinggi atas performa impresifnya di lapangan. Berikut 5 pemain terbaik leg 1 2022-2023 berdasarkan rating di laman muskur. Dango Quattara 7,43 Winger asal Burkina Faso, Dango Quattara masuk dalam jajaran pemain terbaik leg 1 2022-2023. Dia mampu mengangkat performa Lorien hingga mampu bersaing ketat di kelasmen. Dango Quattara mampu menyumbang 6 gol dan 5 asis untuk Lorien dari 18 penampilannya. Dia jago mengkreasikan peluang dan cukup kuat dalam finishing. Sayangnya, Dango Quattara harus meninggalkan leg 1 sejak bursa transpor musim dingin 2023. Sebab dia dijual ke Bornemun dengan mahar 22,50 juta euro. Kylian Mbappé 7,55 Sosok Kylian Mbappé terus bersinar bersama Paris Saint-Germain. Top skor Piala Dunia 2022 tersebut menjadi pendulang gol les Paris Saint pada ajang leg 1 2022-2023. Kylian Mbappé masih menjadi pencetak gol terbanyak PSG di Liga Perancis. Dia membukukan total 13 gol dan 2 asis dari 19 penampilan. Efektivitas Kylian Mbappé dalam pencetak gol masih lebih baik dari Lionel Messi. Dari 76 tembakan yang dilepaskan, 17 persennya mampu dikonversi menjadi gol. Martin Terrier 7,71 Performa impresif juga ditunjukkan Martin Terrier. Winger kelahiran Perancis itu ikut andil dibalik keberhasilan Renes menembus lima besar kelas men sementara leg 1 2022-2023. Martin Terrier menyumbang 9 gol dan 4 asis dari 16 penampilannya. Dia menjadi pemain dengan konstribusi gol terbanyak untuk klub berjuruh klas rock etnos tersebut. Sayangnya, Martin Terrier belum bisa menambah pundi-pundi golnya bersama Renes. Dia harus menepi dalam 4 pertandingan terakhir karena mengalami cidra ligament. Neymar 7,73 Kesuksesan Paris Saint-Germain di leg 1 2022-2023 tidak lepas dari peran Neymar. Konstribusinya di lini serang Les Paris Saint cukup besar. Neymar sudah menyumbang 12 gol dan 10 asis dari 18 penampilannya pada ajang Liga Perancis. Artinya, dia sudah terlibat dalam 42 persen gol PSG hingga pekan ke-21. Bintang asal Brazil tersebut merupakan pemain dengan atribut yang sangat komplit. Dia kuat dalam finishing mengkreasikan peluang hingga dalam melepaskan umpan-umpan terobosan. Lionel Messi 8,32 Sementara pemain dengan rating terbaik hingga pekan ke-22 like 1 2022-2023 adalah Lionel Messi. Dia tidak hanya menjelma sebagai pencetak gol, tapi juga pelayan yang baik bagi rekansu timnya. Ya, Lionel Messi sudah menyumbang 9 gol untuk Paris Saint-Germain. Tidak hanya itu, mega bintang asal Argentina tersebut juga menyumbang 10 asis. Lionel Messi merupakan pemain yang paling jago menggiring bola. Dia bisa mencatatkan rata-rata 3,1 dribble sukses setiap pertandingan. Terima kasih telah menonton!